Selamat sore rekan-rekan media serta seluruh masyarakat Kalimantan Barat dan se-Indonesia. Ini kami menjawab tentang viral kasusnya Audrey yang dimana menerima perlakuan yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh 12 orang pelajar dengan berbagai macam asal sekolah menengah atas yang ada di kota Pontianak. Hari ini kami dari lembaga negara Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak daerah Provinsi Kalimantan Barat merasa disudutkan oleh satu akun yaitu Gianna Fajura. Dalam hal ini atas kesepakatan dari rapat pleno tanggal 9 pukul 11 dan kami sudah melaporkan secara resmi ke Polda Kalimantan Barat nomor registrasi 240 yang melapor langsung oleh Bapak Tumbur Manalu beserta Anggi Pebian Lubis mewakili dari KPPA.D karena kami menemukan statement inilah yang meruncing dan membelokan dari tugas pokok serta fungsi kami dimana tupoksi kami yang sebenarnya adalah perlindungan dan pengawasan terhadap anak-anak yang ada di Kalimantan Barat. Kalau berkaitan dengan penegakan hukum kami tekankan sekali lagi ranah hukum itu bukan ada di KPPA.D Jika memang harus melalui proses hukum bukan masyarakat itu masuk ke dalam lini KPPA.D tidak menuntut dan mempertanyakan ke KPPA.D tetapi ranah yang ada yaitu dimana kasus ini sudah dilimpahkan ke Poresta Pontianak yaitu unit PPA. Silakan menanyakan langsung, mengkrossek langsung bagaimana proses kelanjutan dari kasus ini. Tolong kita sama-sama menghargai dan menghormati bidang kerja masing-masing. Kami memiliki tupoksi yang harus konsentrasi pada anak, terlepas anak ini hukum pelaku maupun korban. Dalam hal ini, dalam kasus ini kami tetap konsentrasi dan fokus kepada korban terlebih dahulu. Untuk pelaku saat ini bagaimanapun sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Jika ada masyarakat netizen yang ingin mempertanyakan lagi, mengembangkan lagi atau memiliki kepentingan maupun kepentingan politik, kepentingan pribadi ataupun kelompok jangan pernah masuk dalam ranah KPPA.D jangan pernah mengintervensi ataupun memanfaatkan lembaga kami untuk kepentingan tersebut. Kami rasa itu statement dari kami dan kami pertegas sekali lagi bahwa KPPA.D tidak ada mengambil jalur damai semua ini tinggal dikembalikan kepada pihak korban bagaimana korban mengambil langkah selanjutnya proses hukumnya ada di pihak kepolisian. Untuk akun yang dilaporkan tadi, Kak, itu statementnya seperti apa? Terus dia mengeluarkan statement itu melalui apa? Statementnya itu kita dapatkan dari Twitter. Dari Twitter itu yang memang benar-benar begitu sekian menit langsung banyak komentar itu KPPA.D begini, KPPA.D begitu. Jadi yang kita rilis kemarin bahasa itu diambil separoh-separoh. Nah ini yang akun ini yang menjadi pertanyaan kami. Kepentingannya ada apa di sini? Apa yang mereka inginkan dari kami? Sedangkan kami ini dengan pihak korban. Tadi pagi-pagi saya sudah datang ke pihak korban langsung cross-check ke korban untuk mengecek kesehatannya, komunikasi dengan ibu korban. Dan ini tidak ada permasalahan apapun. Nah untuk masalah kasus hukumnya, itu kita tidak bisa masuk. Kami tidak bisa menginterpensi. Apalagi untuk masuk, ini harus damai. Tidak bisa, kita tidak boleh melakukan itu. Kita hormati kepolisian. Mereka sudah bekerja semaksimu mungkin, bekerja sesuai dengan tepoksi mereka. Ya kami dengan tepoksi kami. Dan korban ini akan kami lindungi sesuai dengan yang ada dalam tepoksi kami, yaitu perlindungan pengawasan. Dan kami sudah menekankan kepada ibu korban tadi, tolong siapapun yang ingin datang mengunjungi Audrey, tolong koordinasi dengan KPPAD. Kenapa? Karena anak ini dalam pengawasan KPPAD. Sampai anak ini sembuh dan pulih secara fisik maupun mental. Nah sebelum dilakukan press conference hari ini, Kak, apakah si akun tersebut sudah diperingatkan sebelumnya dari KPPAD sendiri atau memang langsung dilaporkan ke Polda Kalbar? Tidak, akun itu baru ada tadi, hari ini. Hari ini, itu kita lihat postingannya tadi jam sekitar jam 10, jam 11, itu langsung naik kolornya langsung ratusan ribu. Itu yang menjadi heran. Ini akun-akun PED, akun bodong. Tapi disini ada yang mempahatkan situasi ini untuk satu sisi menjatuhkan nama lembaga atau ada kepentingan yang tidak kami ketahui untuk mempahatkan lembaga ini. Dan tolong dipahami kepada masyarakat Kalimantan Barat yang se-Indonesia sekarang lagi viral masa ini yang tidak mengetahui duduk permasalahannya jangan mengambil informasi hanya sebelah telinga kanan gunakan dua belah telinga atau cross-check kembali ke Kalimantan Barat. Disini ada KPPAD yang tidak hanya, kami tidak berpihak kemanapun tapi kepentingan yang kami utamakan adalah kepentingan korban. Bagaimanapun posisi korban di saat ini sangat dirugikan. Jangan menyudutkan sebelah pihak ada seolah-olah ini ada mediasi dan lain-lain, itu ada ranahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita mengatakan ada mediasi. Kami tanggal 5 menerima pengaduan, jam 1 siang, jam 2 itu ada mediasi di Polsek, Pontianak Selatan di mana korban sudah melaporkan terlebih dahulu ke sana. Kami diminta untuk mendampingi, bukan inisiasi kami untuk membuat mediasi tersebut. Dan itu menjadi garis besar buat masyarakat semua. Dan tolong dipahami kembali, Undang-Undang SPPA No. 11 No. Tahun 2012 disitu sudah menjelaskan, foto, wajah, identitas, tersangka maupun korban tidak boleh kami buka. Tapi dipaksakan sama netizen harus dibuka hukum seperti ini. Kami tidak bisa untuk mengikuti maunya netizen. Hukum ini, negara ini punya aturan hukum, punya prosesnya. Bukan hukum rimba. Sekalipun korban ini mendapatkan perbuatan yang tidak, menyenangkan yang sama merugikan korban. Ini ada jalur-jalurnya yang harus kita lewati mekanismenya. Dan semua sudah ada berperan dalam bidangnya. Kalau misalnya ada isu intervensi dari bapaknya pejabat, kami tidak pernah berpikir bapaknya pejabat mau presiden sekalipun, kami tidak peduli masalah itu. Jangan pernah berpikir KPPA ini menerima uang satu receh pun tidak ada dalam hal ini. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu yang kami tegakkan secara murni dan real demi kepentingan anak-anak di Kalbar, agar penyelenggaraan dan perlindungan anak ini berjalan dengan baik dan benar. Pernah menginterpensi ataupun memanfaatkan lembaga kami untuk kepentingan tersebut. Kami rasa itu statement dari kami. Dan kami pertegas sekali lagi bahwa KPPA tidak ada mengambil jalur damai. Semua ini tinggal dikembalikan kepada pihak korban. Bagaimana korban mengambil langkah selanjutnya proses hukumnya ada di pihak kepolisian. Untuk akun yang dilaporkan tadi, Kak, itu statementnya seperti apa? Terus dia mengeluarkan statement itu melalui apa? Statementnya itu kita dapatkan dari Twitter. Dari Twitter itu yang memang benar-benar begitu sekian menit langsung banyak komentar itu KPPA ada begini, KPPA ada begitu. Jadi yang kita rilis kemarin bahasa itu diambil separoh-separoh. Nah ini akun ini yang menjadi pertanyaan kami. Kepentingannya ada apa di sini? Apa yang mereka inginkan dari kami? Sedangkan kami ini dengan pihak korban, tadi saya sudah datang ke pihak korban langsung proses ke korban untuk mengecewakan kesehatannya, komunikasi dengan ibu korban. Dan ini tidak ada permasalahan apapun. Untuk masalah kasus hukumnya, itu kita tidak bisa masuk. Kami tidak bisa menginterpensi. Apalagi untuk masuk, ini harus damai. Tidak bisa, kita tidak boleh melakukan itu. Kita hormati kepolisian. Mereka sudah bekerja semaksudah mungkin, bekerja sesuai dengan tepoksi mereka. Ya kami dengan tepoksi kami. Dan korban ini akan kami lindungi sesuai dengan yang ada dalam tepoksi kami, yaitu perlindungan pengawasan. Dan kami sudah menekankan kepada ibu korban tadi, tolong siapapun yang ingin datang mengunjungi Audrey, tolong koordinasi dengan KPPA-D. Kenapa? Karena anak ini dalam pengawasan KPPA-D. Sampai anak ini sembuh dan pulih secara fisik maupun mental. Nah, sebelum dilakukan press conference hari ini, Kak, apakah si akun tersebut sudah diperingatkan sebelumnya dari KPPA-D sendiri atau memang langsung dilaporkan ke Polda Kalbar? Tidak, akun itu baru ada tadi, hari ini. Hari ini, kita lihat postingannya tadi, sekitar jam 10-11, itu langsung naik followernya langsung ratusan ribu. Itu yang menjadi heran. Ini akun-akun PEC, akun bodong. Tapi di sini ada yang mempahatkan situasi ini untuk satu sisi menjatuhkan nama lembaga atau ada kepentingan yang tidak kami ketahui untuk mempatkan lembaga ini. Dan tolong dipahami kepada masyarakat Kalimantan Barat yang se-Indonesia sekarang lagi viral masa ini yang tidak mengetahui duduk permasalahannya jangan mengambil informasi hanya sebelah telinga kanan gunakan dua belah telinga atau prostek kembali ke Kalimantan Barat. Di sini ada KPPA-D yang tidak hanya, kami tidak berpihak kemanapun, tapi kepentingan yang kami utamakan adalah kepentingan korban. Bagaimanapun posisi korban di saat ini sangat dirugikan. Jangan menyudutkan sebelah pihak ada seolah-olah ini ada media, itu ada ranahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita mengatakan ada mediasi. Kami tanggal 5 menerima pengaduan, jam 1 siang, jam 2 itu ada mediasi di Polsek Pontianak Selatan, di mana korban sudah melaporkan terlebih dahulu ke sana. Kami diminta untuk mendampingi, bukan inisiasi kami untuk membuat mediasi tersebut. Dan itu menjadi garis besar buat masyarakat semua. Dan tolong dipahami kembali, Undang-Undang SPPA No.11 No.Tahun 2012, di situ sudah menjelaskan, foto, wajah, identitas, tersangka maupun korban tidak boleh kami buka, tapi dipaksakan sama netizen harus dibuka hukum seperti ini. Kami tidak bisa untuk mengikuti maunya netizen. Hukum ini, negara ini punya aturan hukum, punya prosesnya, bukan hukum rimba. Sekalipun korban ini mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan, yang sama merugikan korban, ini ada jalur-jalurnya yang harus kita lewati mekanismenya. Dan semua sudah ada berperan dalam bidangnya. Kalau misalnya ada isu intervensi dari bapaknya pejabat, kami tidak pernah berpikir bapaknya pejabat, mau presiden sekalipun kami tidak peduli masalah itu. Jangan pernah berpikir KPPA ini menerima uang satu receh pun tidak ada dalam hal ini. Undang-Undang No.35 tahun 2014 itu yang kami tegakkan secara murni dan real demi kepentingan anak-anak di Kalbar, agar penyelenggaraan dan perlindungan anak...